Kamu diam disitu, jangan mamanya belanja. Lah guys, masa disuruh nunggu di luar ya? Aku ikutin aja ke dalem. Aku juga bisa mah. Salah nanti. Mama gak percaya sama aku. Enggak. Nih, penyuruh kamu pasti salah. Bikin apa? Soalnya nih bahasanya juga, ekstrak dibaca. Biasa apa sih mah? Kudon karbonara. Ya Allah ngarang gue. Lekar. Ini mama sampe rumah langsung bikin tau gak guys? Jadinya beneran kayak karbonara gitu. Ini yang mama pengen selama ini. Ini anak-anakin. Ini enak kenyal. Gak enak soalnya ada pedes-pedesnya. Bismillah. Kenapa enaknya? Kenapa enaknya? Kenapa enaknya? Beneran-bener kayak pilihan aku gak percaya. Aku pengen tuh. Banyak usah kemomol, kemomol. Bikin di rumah coba bak. Eh, makan mana? Enggak bu. Enakan mana? Enak banget. Murah meriah. Bisa makan rame-rame. Udah itu ngomong-ngomong jangan diabisin. Oh ini kirain buat aku? No. Guys kali kalau mau, ini tadi namanya Omoide Saus Karbonara. Dan ini udah halal ya guys. Alhamdulillah. Cuma satu-satunya di Indonesia. Ada restoran yang berani banget. Jadi kalau kita makan disini, menurut kita dagingnya alot. Masa uang kita bakal dikembalikan semuanya. Jadi aku mau ngebukti ini guys. Opetan smoke brisket, iga sama lidah. Kata review orang-orang di google sih ini enak banget. Skornya 4,8. Brisketnya tuh udah diirisin tipis-tipis kayak gini. Terus ada cocolannya juga. Bismillah kita cobain ya. Tau gak pas masuk ke mulut, ini beneran lembut banget. Sampe kayak langsung lumer gitu loh guys. Udah gitu ternyata ini tuh masaknya di smoke. Alias pake proses pengasapan. Waktunya 13-15 jam. Daging iganya juga lembut banget loh. Besar banget. Kalau sambil ngajakin orang tua kesini insya Allah pada seneng deh. Ini daftar harganya kalian screenshot aja ya. Namanya Lekar, lokasinya di kemang. Kapan-kapan traktur orang tua kalian kesini ya guys. Aku tawar boleh ya. Yang kecil ya. Dua juta aja deh pak. Jadi tadi ceritanya aku tuh gak sengaja ngeliat bapak ini. Seharian dari pagi jalan keliling bawa-bawa tiga jemurah yang gak tuh capeknya. Gak apa-apa kalau gak jadi. Iya gak apa-apa nih. Beneran ya. Betul. Ini ngambil dimana bapak? Ini bikin sendiri. Hah bikin sendiri? Iya. Serius pak? Iya. Kalau sekarang sehari-hari, dua hari, tiga hari. Pasal sekarang udah gak aneh. Lah gak tiap hari laku bang? Enggak sekarang. Oh juga jauh. Terus aku tanya, pak kalau lagi gak laku gitu, terus bapak gimana? Tau orang ngerti mati dunia ini gak lama lah. Pernah gak sih pak? Lagi paling sedia anak minta apa tapi gak bisa gitu. Semarin empat bulan saya gak kebayar. Apa kan? Biayanya. Biaya apa? Biaya di pesantren. Kita boleh nawar bang? Mau nih. Dua juta aja deh pak. Aku naon? Ah. Enggak ini. Kan tadi mau beli ini. Iya. Abis bingung bawahnya gimana? Saya antar gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya saya antar. Yaudah ini aku beli nanti diantar tapi itu buat bapak semuanya tetep. Bener. Beneran. Alhamdulillah. Kapan terakhirlahku? Terakhirlahku hari Rabu. Hari Rabu? Sekarang udah hari? Hari Rabu. Sabtu. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sama Allah disimpen dulu rezekinya. Dikasihnya tiba-tiba hari ini ke bapak. Alhamdulillah. Tapi saya enggak ya. Bener ini? Beneran. Terus aku juga ini ada sembako untuk bapaknya dari Alofresh. Seneng banget bapaknya isinya lengkap. Emang paling enak sih beli barang-barang di Alofresh. Harganya paling murah. Jadi bisa beli lebih untuk berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Kita doain ya guys semua yang lagi berikhtiar hari ini. Dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin. Nyobain baso dan pentolnya modi. Yang kecil-kecil ini dulu ah. Itu pentol. Pentol itu apa? Gatau. Aduh. 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 Hasilnya itu baso sama sambelnya terpisah guys. Jadi tadi kita satuin dulu. Diaduk-aduk. Nah. Ngaruhi. Aduh. Ini sambelnya mah. Masa teruang. Bismillahirrohim. Enak. Ah. Lihat basonya. Memerah gitu. Hmm. Sambelnya baru berasa ya sekarang ya. Wadaw. Wadidaw. Wadidaw. Pentol tuh biasanya tepungnya yang banyak. Oh. Banyak dikit. Tapi ini dia. Dagingnya banyak loh untuk pentol. Ambilin es kopi. Eh. Uh. Mantap ini mah. Segar. Langsung ini nih. Cengal gitu tuh. Langsung. On set. Tengah. 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 Tengah bener kopi. Iya gak sih. Mama tau gak baso-baso apa. Yang anak kecil gak boleh makan. Aduh. Hahaha. Nih nyangka dikasih. Tengah teki. Aku tau tapi lupa. Ata luka. Halo. Baso tumpah. Tengah. Ini jayu. Jokes bapak bapak. Hahaha. BTW guys. Kalian jangan lupa nonton iklannya. Kopi to Burg Gajah. Kolaborasi sama Sila on Seven. Di tiktok ya guys. Mantap.